Oke halo guys, balik lagi bareng gue Ujai dan selamat datang lagi di channel ini ya guys ya. Jadi di video kali ini, gue bakal ngasih tutorial terbaru cara untuk mendownload aplikasi Honor of King global tanpa menggunakan VPN. Jadi video ini dihutuskan buat kalian yang memang belum tahu cara untuk download Honor of King, penasaran untuk main Honor of King, cocok banget ya. Pas banget kalian tonton video ini. Nah, jadi ada dua langkah atau dua cara yang bakal gue share buat kalian semua untuk download aplikasi Honor of King ini tanpa VPN. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke cara atau metode yang pertama. Di sini kalian untuk metode yang pertama itu kalian bisa download aplikasi Honor of King lewat browser kesayangan kalian di HP kalian ya tentunya. Di sini gue bakal contohin lewat Chrome ya. Di sini kalian tinggal ketikan aja website resmi Honor of King ya. Untuk linknya kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Kalau misalkan kalian udah masuk ke website Honor of King ya, ini bakal tampil seperti ini. Jadi ini cara simpelnya. Ini kalian langsung tinggal klik APK download yang ada di tengah ini ya. Untuk cara yang pertama ini kalian tinggal klik dan otomatis di atas itu langsung tampil downloadannya ya guys ya. Nah, download aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kalian tinggal tunggu aja downloadnya sampai selesai dan kalian tinggal install dan download resource in-game-nya. Itu cara yang pertama. Tapi ya, ada tapi-nya, kekurangannya jika kalian ngedownload aplikasi Honor of Kingnya itu lewat sini, lewat aplikasi download ini, itu kekurangannya kalian nggak bisa login pakai Gmail atau pakai Google ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak bisa guys sementara ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin metode loginnya itu pakai Gmail atau pakai Google, itu diwajibkan saat ini tuh kalian harus download aplikasinya lewat Playstore. Mana bang caranya? Nah, ini adalah cara yang kedua atau metode kedua yang gue bakal share untuk kalian bisa download Honor of King itu di Playstore tanpa menggunakan VPN ya guys ya. Kita terlebih dahulu, gue bakal buktiin ya, ini gue udah masuk ke Playstore nih, kita udah buka Playstore dan kita cari dulu Honor of King ya. Nah, mungkin kalian juga bakal muncul seperti ini di atas ya. Looking for Honor of Kings, this app isn't available on Google Play in your region. Jadi kurang lebih aplikasi ini tidak tersedia di negara Anda karena seperti yang kita tahu bahwa Honor of King ini masih rilis untuk servernya itu di beberapa negara region aja gitu. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini tidak tersedia di negara Anda. Nah, jadi caranya untuk bisa munculin tombol install Honor of King ini di Playstore tuh gimana bang? Nah, caranya cukup simple, jadi kalian tinggal pergi lagi ke browser ya, dan masih tetap kalian masuk ke website Honor of King ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini untuk bahasa Inggris ini aplikasi downloadnya cuma satu ya, tombol downloadnya, itu kalian tinggal ganti aja untuk bahasanya guys. Kalian tinggal klik yang gambar blobo atau bola dunia ini, kalian tinggal ganti aja guys, ganti bahasanya. Gue contohkan misalkan ke Portugis Brazil nih, dan kalian bisa lihat di sini udah muncul 3 tombol untuk cara downloadnya, mulai dari Google Play, App Store, dan juga aplikasi download yang sama seperti bahasa Inggris tadi ya. Nah, untuk cara download di Playstore, itu kalian tinggal klik aja tombol Google Playnya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kalau misalkan tampil seperti ini, ini kalian tinggal klik yang Chrome aja ya. Nah, bang itu kok ente udah ada aplikasi, dua aplikasi Honor of King, bedanya apa? Nah, gue bakal kasih tahu perbedaannya. Ini ada dua, bahkan ada tiga guys nanti aplikasi Honor of King yang bakal terinstal di HP gue. Yang pertama di sini, gue bakal kasih lihat kalian. Itu kalau yang kiri ya, itu adalah aplikasi yang kalian download di website resmi bahasa Inggris tadi ya, yang metode pertama, itu bakal versinya tuh versi 9.2.1.11. Jadi, kurang update guys ya. Dan ini tuh kekurangannya seperti tadi gue bilang ya, gak bisa login lewat Google Playstore. Kemudian kalau yang tengah, yang tengah ini, ini adalah Honor of King test server. Untuk test server itu, kalian juga sama, bisa download di website resmi Honor of King. Untuk caranya, kalian bisa cek video gue sebelumnya, atau kalian bisa cek aja notifikasi di atas, layar kanan atas ya. Kalau misalkan kalian ingin download yang resminya, yang globalnya, itu kalian tinggal pergi ke Chrome aja. Dan ini otomatis bakal dialihkan. Nah, karena di sini HP gue Xiaomi, maka bakal ada rekomendasi untuk kalian download di Xiaomi GetApps. Kalau misalkan kalian ingin downloadnya itu di Google Play, di Playstore, itu kalian tinggal klik yang di bawah tuh. Or download from Google Play. Kalian tinggal klik yang Google Play warna birunya. Dan ini otomatis langsung masuk ke Google Playstore. Dan kalian bisa lihat, ini tombol installnya udah muncul guys. Dan ini kalian bisa cek juga, untuk versinya ini adalah versi terbaru tuh. 9.2.1.12 guys ya. Kalau misalkan kalian tadi download yang di langkah pertama, itu kan 9.2.1.11 untuk versinya. Jadi ya pastikan aja, lebih enak, lebih worth it ya. Untuk cara update-nya mudah, itu kalian tinggal aja download di Playstore gitu ya. Gue sarankan kalian bisa download di Playstore. Kalau misalkan udah kayak gini, kalian tinggal install ya. Dan kita tunggu aja proses downloadnya ya. Kalau misalkan kita back dan kita cari lagi, ini masih tetap sama guys tuh. Ya, looking for honor of king. Apa, kurang lebih aplikasi ini tidak tersedia di negara anda. Misalnya untuk munculin aplikasinya, ada tombol installnya, kalian tinggal ke Chrome lagi. Ini kalian tinggal klik juga di sini ya, di Google Play. Chrome. Kemudian di sini, kalian tinggal pilih yang Google Play. Dan ini bakal muncul lagi guys. Tuh ya, kita lanjutin guys. Nah, kayak gitu guys. Tapi misalkan, kalau misalkan dari kalian ada yang masih tetap sama, gak bisa muncul si tombol installnya. Itu kalian wajib berarti untuk menyambungkan atau mancing dengan menggunakan VPN. Untuk caranya, gue juga udah pernah buatin ya. Cara download honor of king di Playstore menggunakan VPN. Ya, itu kalian bisa cek aja video gue sebelumnya gitu ya. Guys, jadi di sini gue udah terinstall si aplikasi honor of king-nya. Kalian bisa cek di sini, ada 3 aplikasi honor of king nih ya. Kalian bisa lihat di sini nih guys. Ya, ada 3 guys. Ini yang barusan kita install di Playstore dengan versi yang terbaru ya. 9.2.1.12. Kemudian yang di kanannya ini adalah versi yang kalau kalian download di apk downloadnya tadi ya. Di website resminya. Yang versinya 9.2.1.11. Dan yang terakhir di sini ya, di bawahnya ini ada aplikasi beta atau test server ya. Dengan versi yang kalian bisa lihat di layar. Jadi ada 3 aplikasi yang memang terpisah guys untuk aplikasinya. Tapi overall ya, untuk servernya itu masih tetap sama. Kalau bukan regional yang memang sudah resmi rilis, itu bakal dialihkan ke server Hongkong ya. Hongkong SAR. Jadi satu kesatuan guys. Kurang lebih seperti itu ya. Ini gue tinggal apa namanya, ngeberesin dulu untuk resource downloadnya, resource in-game-nya ya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini mengenai tutorial cara download Honor of King Global tanpa menggunakan VPN ya. Yang seperti tadi gue udah bahas. Jadi ada 2 cara ya. Nah, kalian bisa komen aja ya. Misalkan kalian berhasil atau enggak. Nanti gue bakal bantu bila kalian mengalami kesulitan atau kendala gitu ya. Jadi ya, sampai di sini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Dan mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.